Tidak terduga, kualitas Hoki Caraka dan Dimas Derajat bikin kaget asisten pelatih khusus striker Timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, Hoki Caraka dan Dimas Derajat serta beberapa pemain Timnas Indonesia lainnya menjalani pelatihan khusus striker. Pelatihan tersebut dipandu langsung oleh asisten pelatih khusus striker Timnas Indonesia, Yeom Kihun. Nama pelatih keeper, Yeom Kihun memang belakangan ini jadi perbincangan pencinta sepak bola di tanah air. Hal ini karena pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, membawa Yeom Kihun dengan harapan besar merubah lini depan Indonesia. Asisten pelatih khusus striker tersebut didatangkan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini dilakukan oleh Shin Taeyong, karena Shin Taeyong merasa lini depan skuad Timnas Indonesia masih menjadi masalah utama. Permasalahan tumpulnya lini depan Timnas Indonesia ini sudah menjadi keluhan sehingga Yeom Kihun diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyerang skuad Timnas Indonesia. Mantan pemain Timnas Korea Selatan, dengan 57 caps dan mengoleksi 5 gol tersebut telah merasakan memimpin langsung latihan Timnas Indonesia. Mantan pelatih Suwon FC tersebut baru dua kali memimpin langsung latihan Timnas Indonesia pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2024. Dia menjadi asisten Shin Taeyong dalam latihan yang digelar di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Setelah memimpin langsung latihan para striker Timnas Indonesia yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat, Yeom Kihun langsung buka suara. Dia mengungkapkan pandangannya tentang terkait striker Timnas Indonesia. Dalam dua hari latihan tersebut, dia baru menggembeleng tiga pemain karena dua penyerang lainnya bermain di luar negeri dan baru akan bertemu di Arab Saudi. Dua pemain yang dimaksud yakni Ragnar Oratang Ngoen dan Rafael Struik. Mantan top scorer di turnamen Korean FA Cup 2019 tersebut mengaku bahwa sebenarnya dia sedikit terkejut. Pasalnya, kualitas striker Timnas Indonesia tak sepayah yang dipikirkan. Menurut Yeom Kihun, striker Timnas Indonesia memiliki kekuatan yang bagus. Hanya saja, masih ada kekurangan dan hal ini yang harus bisa diperbaiki. Jujur, saya pikir tadinya para striker Timnas Indonesia kekurangan power, ujar Yeom Kihun kepada awak media di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Ternyata kekuatan dan fisik sudah ada tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya, ucap Yeom Kihun. Menurutnya Yeom Kihun, faktor yang membuat penyerang Timnas Indonesia sering kehilangan bola adalah masalah keseimbangan pemain. Setelah menjalani dua kali latihan, dia sudah menemukan faktor yang membuat Timnas Indonesia sulit tampil tajam di lini depan. Yeom Kihun menilai, bahwa keseimbangan yang jelek itulah yang membuat para pemain sering kehilangan bola. Untuk itu, dia menekankan bahwa untuk kedepannya masalah keseimbangan ini harus diperbaiki. Apalagi perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan segera dimulai. Timnas Indonesia akan memulai kompetisi dengan melawan Timnas Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat, 6 September 2024. Dalam persiapan untuk menghadapi Arab Saudi ini, Yeom Kihun mengakui bahwa perbaikan yang dilakukan dalam dua hari ini berhasil. Keseimbangan yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola, kata Yeom Kihun. Setelah menerima bola juga mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang, jelasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.